Intro Buya Yahya menjawab Afan Buya kami akan kembali membacakan satu pertanyaan dari sosial media yaitu yang datangnya dari Layla dari Tasik Malaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Afan Buya mau tanya kenapa seorang perempuan yang haid gak wajib kodok sholat sedangkan kalau puasa wajib dikodok kemudian kenapa seorang perempuan ketika hari Jumat sholat duhurnya habis laki-laki pulang syukur kenapa perempuan kalau puasa harus dikodok kalau sholat tidak wajib dikodok sudah lah anda syukur saja kalau anda suruh mengkodok sholat pusinglah anda kemudian itulah yang diucapkan oleh Sayyidat Aisyah kunnan nu'maru bikodok isyami walem nu'maru bikodok isolah perintah dari Nabi puasa kau kodok sholat tidak perlu kau kodok ikut saja aturan kenapa begini dan begitu ada hikmah di balik itu semuanya seperti halnya tanya kenapa hidung saya enggak di depan itulah ini aturan dari Allah jadi syukuri kenapa hidung saya di depan jadi kalau saya naik motor itu susah kenapa tidak di belakang saja daripada pakai masker taruh di belakang aman jadi aturan Allah memang di balik itu ada hikmah itu semuanya kenapa kalau sholat itu kan setiap bulan datangnya setiap hari datangnya jadi kalau selalu ngodok anda akan ke keteteran tapi kalau puasa datangnya setiap tahun jadi masih ada jangka yang panjang mudah kemudian yang kedua kenapa orang perempuan sholat jumat kok nunggu selesainya sumatan oh enggak enggak harus nunggu itu salah faham anda mulai dari adhan mulai dari adhan tuhur hari jumat anda boleh sholat karena apa anda pada dasarnya tidak akan berubah jadi laki-laki tidak akan berubah menjadi wajib adhan tapi nanti ada orang sakit yang punya uzur jumatan karena sakit maka dia himbauannya bukan keharusannya dihimbau kalau mau sholat jumat nunggu setelah jumatan kenapa takut sembuh sembuh kok malah takut kalau sembuh harus jum itu bagi orang yang uzurnya bakal berubah kalau uzurnya bakal berubah ditunda nanti hendaknya himbauan saja bagi orang sakit kalau uzurnya bisa berubah misalnya orang sakit bisa sembuh atau tidak baik kalau sembuh berarti dia jum coba perempuan jadi laki-laki enggak ya sudah lah sholat di awal waktu enggak ada masalah bahkan tetap lebih bagus biasanya ini kesalahpahaman saja kalau perempuan tetap sholatnya di awal waktu enggak nunggu enggak usah nunggu jumatan selesai tapi bagi anda yang sakit semoga anda sehat selalu udur yang masih bisa berubah maka endaknya dia menunggu agar jumatan tuntas jumatan tuntas baru setelah itu berarti benar-benar enggak bisa jumatan lagi ya sudah putus asa enggak ada harapan cuma tapi kalau masih belum jumatan anda sakit berarti anda tidak ingin sembuh kalau doanya ya Allah semoga saya cepat sembuh bisa jumatan tunggu dulu ya Allah semoga sembuh bisa jumatan semoga sembuh bisa jumatan sembuh berangkat jumatan itu Wallahu'alam disawab